Halo Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di Youtube Channel Indosport di program dari Arena. Seperti biasa dari Arena, teman-teman hadirkan berita terbaru seputar olahraga. Selanjutnya adalah berita di pusat transfer musim di game mendatang. Juga ada berita dari Hansa Muyama dan Evan Dimas yang katanya semakin dekat dengan salah satu klub di Liga Super Malekya. Kira-kira seperti apa beritanya? Ini dia. Hakan Calhanoglu tinggalkan AC Milan beri efek domino ke Real Madrid. Masa depan Hakan Calhanoglu saat ini masih tak menentu bersama AC Milan. Siapa sangka keberadaannya nanti bisa buat efek domino bursa transfer terhadap Real Madrid. Menjandang nomor punggung 10, Calhanoglu berandil besar dalam kesuksesan rasoneri musim ini. Bagaimana tidak, performa permainan apiknya lewat dribble dan crossing berhasil membuat pasukan Stefano Pioli bolak-balik menang. Benar saja, lewat statistik 4 gol dan 4 asis dalam 11 laga, sukses buat Calhanoglu menjadi pemain penting ketika AC Milan meraih rekor 24 laga tak terkalahkan di semua kompetisi. Namun ternyata, ia sulit untuk dipertahankan klub. Ya, mengingat kontraknya bakal berakhir, agensi Calhanoglu mendesak adanya gaji lebih yang menjadi alasan keberatan bagi AC Milan. Tak heran, hal ini membuat tim berencana cari alternatif mendekati bursa transfer musim dingin. Sejatinya rasoneri masih punya pilihan lain, yakni Gaet Dominic Saboslay dari RB Salzburg. Tapi setelah melihat sepak terjang wonderkid Real Madrid ini, cukup bagus mereka tamu ambil Siko untuk menggantikan Calhanoglu. Bocor! Evan Dimas dan Hans Samuyama selangkah lagi gabung klub Malaysia. Evan Dimas dan Hans Samuyama dikabarkan selangkah lagi bakal hengkang dari kompetisi Liga 1 dan merapat ke klub Liga Super Malaysia. Hal itu dibocorkan oleh jurnalis Malaysia yang bekerja untuk The Star Sports bernama T.A.V. Neswaran. Lewat cuitan di Twitter pada Sabtu 14 November 2020 lalu. Dalam cuitan tersebut, Alvin Neswaran menyebut agen dari Evan Dimas dan Hans Samuyama sedang mencoba berkomunikasi dengan klub-klub Malaysia. Kita bisa melihat kembalinya Evan Dimas ke sepak bola Malaysia. Yang paling saya sukai adalah Hans Samuyama. Dia adalah back tengah yang teliti dan akan memperkuat tim manapun. Agen mereka mulai mencari klub di Malaysia. Begitu kira-kira terjemahan yang ditulis Alvin Neswaran di akun Twitternya. Diketahui kompetisi di Liga Super Malaysia sudah tidak asing lagi bagi para pemain Persija Jakarta yaitu Evan Dimas. Ia pernah berselagam salah satu klub raksasa Malaysia Selangor FA pada 2018 lalu. Ingin hengkangnya dua pemain tim nasi Indonesia itu ke Malaysia disinyalir karena kompetisi Liga 1 2020 yang tidak jelas. Kompetisi gagal digelar tahun ini karena pandemi virus corona dan tidak adanya izin keramaian dari Polri. Sempat ditolak, Es Roma terdepan dapatkan striker Arsenal. Meski sempat ditolak pada bursa transfer musim panas lalu, kini klub seri Aliga Italia, Es Roma, dikabarkan bakal jadi klub paling depan untuk memboyong salah satu striker Arsenal. Siapakah dia? Mengutip dari pernyataan salah satu jurnalis The Athletic, David Ornstein, disebutkan bahwa Es Roma sempat melayangkan tawaran kepada Arsenal untuk Alexander Lacazette. Namun sayang, penawaran serigala ibu kota Italia tersebut ditolak kubu The Gunners. Pasalnya, Arsenal menilai jika harga yang ditawarkan Es Roma sangatlah kecil sehingga sangat sulit bagi klub Meriam London untuk melepas sang striker. Sebelum tawaran Es Roma datang, kubu Arsenal sempat menyatakan jika mereka tak akan menjual Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang pada bursa transfer. Namun, pasca Es Roma melakukan negosiasi, tampaknya Arsenal mulai berpikir dua kali dan siap melepas Lacazette, andai ada tawaran yang cukup sesuai. Bahkan dikabarkan bahwa Es Roma bakal jadi tim terdepan untuk mendatangkan Lacazette. Tiba di Indonesia, Bagus Kahvi justru dilarang bertemu Bagas Kava? Pesepak bola Bagus Kahvi tiba di Indonesia pada Minggu 15 November 2020 sore setelah satu tahun terakhir menetap di Eropa. Namun, benarkah ia dilarang bertemu dengan saudara kembar? Bagas Kava Setelah pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, Bagus Kahvi langsung menuju Jakarta untuk menemui Bagas Kava yang saat ini mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Namun, protokol kesehatan yang ketat di TC Timnas membuat Bagas Kava tidak diberi izin untuk keluar dan bersuah dengan striker berambut keribu tersebut. Alhasil, Bagas dan Bagus harus bersabar dulu. Kemudian, Bagus Kahvi pun memilih beranjak ke rumah selebriti Rafi Ahmad dan bersuah sejumlah rekan mulai dari Hamka Hamzah, Syarar Ginanjar, aktor Vicky Nitinegoro, dan pegiat e-sport Ibnu Riza. Dalam video tersebut, Rafi Ahmad yang mendengar perjuangan Bagus Kahvi untuk bisa bermain di Eropa dan mengharumkan nama Indonesia, tak pelak, ia pun memberikan pujian untuk pesepak bola asal magelang itu. Hingga kini, Bagus Kahvi terpantau masih berada di Jakarta dan belum diketahui apakah ia akan menetap untuk waktu yang lama di Indonesia atau justru harus kembali ke Eropa dan bermain di FC Utrecht. Agen sudah bertemu Maldini, Sergio Ramos siap merapat ke AC Milan? Rumor bergabungnya Sergio Ramos, ke AC Milan diperkuat setelah agen pemain Real Madrid itu bertemu dengan Paolo Maldini. Masa bakti Sergio Ramos di Real Madrid akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Meski demikian, belum ada kejelasan terkait perpanjang kontraknya dengan pihak manajemen Los Blancos. Bahkan, muncul kabar bahwa klub La Liga Spanyol itu sudah mengincar tiga pemain untuk menggantikan Ramos jika sang kapten pergi. Mereka adalah Paul Torres, Eric Garcia, dan David Alaba. Lantas, muncul pula kabar bahwa AC Milan ingin memboyong Sergio Ramos guna berjaga-jaga bila Zlatan Ibrahimovic meninggalkan dia Poloroso musim depan atau memutuskan pensiun. Kini, menurut laporan Calcio Mersato, agen Sergio Ramos sudah bertemu dengan Direktur Teknik Rosoneri, yaitu Paolo Maldini. Belum diketahui secara pasti hasil pertemuan kedua pihak, namun diakini ada dua hal kemungkinan, yaitu Ramos bersedia merumput di Liga Italia bersama AC Milan atau hanya mengelabui Los Blancos demi mendapatkan pembaharuan kontrak. Nah, Sobat Tidak Sport, itu dia tadi program dari Arena David. Selanjutnya, buat kalian yang mau pantau berita terbaru seputar pusat Rashford, pantau aja website Indosport.com dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport at Indosport.com juga jangan lupa subscribe channel kita. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.